Terima kasih Anda masih bersama kami. Sekelompok pelajar di Kota Malang, Jawa Timur berhasil mengembangkan mobil rakitan bertenaga listrik dengan menggunakan bahan mobil yang terbengkalai. Baterai dimodifikasi menggunakan baterai sebagai penampung daya listrik. Para siswa jurusan otomotif elektronik atau ototronik di SMK Negeri 6 Malang berhasil membuat mobil bertenaga listrik. Gagasan tercetus dari sulitnya mencari mesin mobil listrik untuk praktek. Para guru akhirnya menggunakan sebuah mobil tak terpakai sebagai media pembelajaran mobil listrik hingga jadilah XK Tanagi 1. Mobil ini mampu berjalan hingga 60 km per jam di jalan lurus. Sedangkan jarak tempuh sejauh 20 km. Salah satu siswa SMK Negeri 6 Malang, Syekh Gindo mengaku sangat senang dan bangga karena sebelumnya para siswa hanya praktek menggunakan mobil konvensional. Kini ia dan teman-temannya sudah mampu mengembangkan mobil ini dengan bahan tenaga yang berbeda. Saya sangat senang mengembangkan karena selama ini kita praktek dengan mobil konvensional yang berbangkar bensin dan kita sudah mengembangkan mobil ini menjadi mobil listrik dengan berbangkar padrai. Dan kebetulan mobil ini telah direnovasi, eh di restorasi dari sebenarnya ini terpenggalai menjadi mobil listrik yang sangat berguna bagi kita di SNK untuk praktek juga. Sementara itu guru jurusan teknik ototronik Irfan Hamdani mengatakan mobil ini masih harus dikembangkan karena masih banyak bagian-bagian yang kurang. Sesuai dengan namanya, generasi elektronik pertama, mobil ini akan dikembangkan dengan generasi terbaru. Rancangnya begitu. Jadi ini masih ada pengembangan lebih lanjut. Sesuai dengan namanya GE1, itu generasi elektroniknya. Cara kami kembangkan dengan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Sampai yang berserang karena di ototronik itu adalah bermaterainya tentang high-tech, software. Maka kita kembangkan dengan otomatisasi dari sistem yang ada di X-Katana. Ini mengganti mesin dan transmisi dan koplingnya itu dengan motor listrik. Sedangkan gardanya masih yang lama itu ada kerugian tenaga. Nah ini, ke depan kami sudah mungkin modifikasi, jadi kita pasang motor listriknya itu langsung ke gardanya.